Hai semua, hari ini aku mau bikin sambal ijo yang super mudah, praktis dan simple banget Rasa dari sambal ijo ini benar-benar enak, gurih dan pedes Jadi misalkan mau dibuat menu sehari-hari, ini juga sangat cocok dan pas Dan ditambah nasi hangat-hangat seperti ini, ini benar-benar bikin nagih Oh iya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe Jangan lupa juga ya, tekan tombol loncengnya, terima kasih Nah kalau kalian ingin tahu cara membuatnya dan apa aja bahan-bahannya, langsung saja simak videonya sampai selesai ya Pertama kita siapkan dulu, ini aku pakai 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih Cabai rawit hijau, ini aku pakai secukupnya saja ya, misalkan kalian suka lebih pedes, kalian bisa menambahnya jadi sesuai selera Cabai hijau besar atau cabai keriting, ini aku juga pakai secukupnya saja 3 buah tomat hijau, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh penyedap rasa, setengah sendok teh micin Langkah selanjutnya, disini aku udah siapkan air dan ini juga sudah mendidih Sekarang langsung saja kita masukkan bawang merah, bawang putih, cabai rawit Lalu kita masukkan juga cabai keriting hijau atau cabai hijau besar dan juga tomat Maaf ya, untuk cabai hijau besarnya agak merah-merah gitu, karena ini memang ada setok di kulkas beberapa hari Setelah kita masukkan semua bahan, sekarang kita adu-adu sampai rata, kemudian kita tunggu sampai matang atau sampai layu Nah setelah beberapa menit, sekarang kita adu-adu kembali Sepertinya ini juga sudah matang, warnanya pun juga sudah agak berubah ya Jika menurut kalian semua bahannya itu sudah matang, sekarang langsung saja kita angkat dan kita sisihkan Selanjutnya kita pindahkan atau kita masukkan semua bahan yang sudah kita rebus ke dalam cobek Lalu disini akan aku ulek sampai setengah kasar, misalkan kalian mau menguleknya sampai benar-benar halus itu juga boleh jadi sesuai selera Langkah berikutnya disini aku sudah siapkan teflon dan ini sudah aku beri dengan sedikit minyak goreng Dan sekarang langsung saja kita masukkan semua sambal yang sudah kita haluskan tadi ya Lalu kita adu-adu sampai rata, ini nanti juga akan aku masak sampai matang atau sampai tanam Setelah beberapa menit aku diala sekarang akan aku aduk-aduk kembali dan kita masukkan juga untuk bumbu pelengkapnya setengah sendok teh garam satu sendok teh gula pasir setengah sendok teh penyedap rasa setengah sendok teh micin misalkan ini nanti sudah kita masukkan semuanya kemudian kita aduk-aduk kembali dulu sebelum sambal disajikan jika menurut kalian rasanya itu kurang pas kalian bisa menambahkan garam gula pasir penyedap rasa atau micin jadi sesuai selera karena menurutku ini sudah enak dan pas banget jadi akan aku matikan api dan sambal pun siap disajikan nah ini dia sambal hijaunya sudah jadi cara membuatnya benar-benar sangat simpel praktis mudah dan gampang banget ya dan sambal hijau ini juga sangat cocok dan pas misalkan dibuat menu sehari-hari ataupun dibuat ide jualan kecil-kecilan semoga resep saya bermanfaat dan semoga kalian semua suka resep dari saya seperti biasa ya jangan lupa juga like share comment and subscribe jika kalian suka dengan video ini selamat mencoba dan terima kasih selamat menikmati